Halo lagi, apa kabar semuanya? Nah, untuk kegiatan hari ini, bisa mau ngajarin sebuah permainan. Kalian tahu nggak, kalau misalnya ada alat musik, alat musik tuh yang kalau bisa dimainin, ada suaranya, kayak... kayak musik apa? Musik drum, betul! Hari ini, kita bakal belajar permainan dengan irama, yaitu dengan ketukan. Ketukan tuh apa? Ketukan tuh kayak gini, kalau kalian nyanyi, enak nggak kalau lagunya misalnya, pada hari minggu ku turut, ayo ke kota, naik dalam manisimewas, kudung-kudung sampe-kudung, sires, sedang bekerja, menang dari kura, supaya baik jalan, ya? Pusing ya? Lagu tuh enak, kalau misalnya, pada hari minggu ku turut, ayo ke kota, naik dalaman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping pak pusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda, supaya baik jalannya. Hey! Tutik, 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 suara sepatu kuda. Tutik, 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 suara sepatu kuda. Kayak gitu. Nah, begitu juga dengan irama. Irama itu, supaya kita nyanyinya nggak terlalu cepat, nyanyinya juga nggak terlalu lama. Jadi, kita coba belajar ya. Pertama-tama, kita belajar tentang ketukan. Kayak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian coba lagi. Sama-sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah ketukan yang pertama. Irama yang pertama. Sekarang kita coba belajar irama ke-2. Yeay, ke-2. Yang ke-2 itu lebih bingung. Tapi pasti kalian bisa. Oke? Kita coba gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu irama ke-2. Jadi, kalau kita gabungin, suaranya seperti ini. Oke, gitu. Nah, untuk irama-irama selanjutnya, kita coba lain kali ya. Kita cobain dulu belajar. Irama pertama. Irama kedua. Oke? Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi lain kali. Dadah! Selamat mencoba. Dadah! selamat menikmati